Ada satu hal yang disorot oleh Pep Guardiola, jelang lawan Inter Milan di Final Liga Champions. Jika berhasil memenangkan trofi si kuping besar, maka akan membuat Manchester City meraih treble winners. Tepat di musim ini, setelah sebelumnya City menjuarai Liga Inggris dan Piala FA. Ini akan menjadi sebuah sejarah bagi City serta Pep Guardiola sebagai pelatih untuk pertama kalinya. Sekedar informasi, sebelumnya Pep pernah memenangkan trofi si kuping besar bersama Barcelona pada 2009 silam. Dan terkait satu hal yang mendapat sorotan serius oleh Pep adalah terkait transisi bermain Inter Milan, jelang final pada Minggu 11 Juni 2023. Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers selasa sore, dikutip dari salah satu sumber. Di mana Pep telah mengamati beberapa video pertandingan yang dimainkan Inter Milan. Pep mengakui jika gaya permain Inter dapat memberi kesulitan bagi City untuk mencetak gol. Inter tampil cukup baik dengan mampu menjaga 8 kali clean seat dari 12 pertandingan yang telah dilakoni. 5 di antaranya terjadi saat fase knockout. Hal itulah yang menyebabkan Pep memuji kualitas lini belakang Inter Milan. Mau tidak mau, ia pun harus memutar otak mencari siasat untuk menjebol rapatnya pertahanan Inter Milan. Pep pun akan memerintahkan kepada anak asuhnya untuk lebih bersabar dalam membongkar pertahanan Inter Milan. Sebagai informasi saja, jadwal Final Liga Champions akan digelar pada Minggu 11 Juni 2023. Kick-off pukul 2 dini hari di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki. Terima kasih telah menonton!